Hai dari maset cdw 11-7 kopik 4a5g kalau kena sinar matahari layar tepinya ada birunya itu normal apa enggak Bang saya kurang tahu itu normal atau tidak tapi saya pernah punya Google Pixel 3 ya Google Pixel 3 dan sama di ujung-ujungnya di pocok itu ada biru-birunya tapi ketika layarnya nyala itu enggak ada enggak ada pengaruhnya ya di tata juga aman sentuhannya aman jadi sejauh ini saya bisa katakan itu tidak masalah lalu yang kedua dari user yt6hu9rw3g hasil pakai sama nggak pakai sama tajamnya apa beda jauh dia tanya tentang lensa super wide dari Apexel 6,45 wide ya bedanya kalau kita nggak pakai jelas hasilnya lebih tajam tapi kurang wide di Google Pixel 4 XL dan kalau pakai itu ada semacam distorsi di pocok-pocoknya ya di ujung-ujung ini di ujung-ujung lensanya dia kayak kurang tajam aja jadi kayak ada distorsi lah mungkin di tengah-tengahnya bisa kita jadikan objek utama disitu fokus disitu nah pinggirnya ya sekadar untuk melebarkan pandangan aja dari Mas Ilham INS8387 kalau revret itu status HPnya root apa unroot misal di unroot apa mbanking masih bisa aman proses revret itu pertama di unlock bootloader jadi HPnya harus support unlock bootloadernya harus on ya harus bisa setelah itu di root nah setelah di di root kita tulis rip tulis emailnya atau revret email setelah revret email kita unroot sehingga status HPnya masih upl sudah revret dan tidak root dan kalau mau install mbanking itu aman dari Mas simpan channel 6897 entah Mas atau siapa ya S10 led atau m23k recommended yang mana saya kurang tahu m23 belum pernah pegang yang fisiknya belum pernah pakai ya jelas kalau S10 led menurut saya recommended apalagi kalau teman-teman suka main game suka sosial media suka baterainya awet dan HPnya enggak cepat panas menurut saya S10 led menjadi HP yang cukup worth it untuk dibeli di tahun 2023 ini dan One UI 5 Android 13 ya kalau S10 yang yang biasa itu mentok di Android 12 dari hamdan ahmad 5726 kalau pixel revret mau ganti baterai aman enggak ya ya ganti aja kan enggak ada hubungannya ya kayak sama aja HP revret dimatiin HPnya terus dinyalain aman enggak ya aman aja saya ya matiin HP seperti biasa dari Wahyu Nailil Muna redime 2 pasti gpsd enable multisimnya di centang atau enggak bang ya kalau mau multisim misalnya dual sim simnya mau dipakai kalau support ya HPnya ya karena ada Google Pixel juga yang enggak support ya harusnya di centang sih terus dari kartono Nidoro 5203 gua baru check out nih Bang kata seler Antutu tembus sampai 700k mulus noden lecet al operator dia tanya tentang lg50 ya semoga HPnya normal ya kita kita sih nggak bisa jamin ya saya nggak bisa jamin di seler ini bagus di seler ini bagus kayak gitu ya yang jelas kalau udah dibeli ya nikmatin aja dari Ahmad Khafa Kak berapa ongkos untuk service seperti ini dia tentang tanya tentang di Huawei Mate 20 yang CPU-nya itu offline ada 4 core ya jadi ini proses ribul namanya ribul yaitu kita bersihin CPU-nya kita ganti atau dalam kasus terparahnya itu harus ganti tapi dalam kasus ringan cukup dibersihkan aja saya kurang tahu berapa ongkos servicenya coba langsung tanya aja ke tempat service mungkin kisaran 200-400 ribuan Oke dari Mas Imam Mahmudi thank you infonya Bang sama-sama ini tentang Google Pixel 4 XL ya yang lebih porti daripada Pixel 5 info rekomen TG buat 4 XL kak tempered glass ya saya biasanya pakai pond Mi Store ya di toko online banyak cari aja pond Mi Store pakai nano glass cari aja nano glass Google Pixel 4 XL pakai yang bening aja jangan yang jangan yang matte ya kalau yang matte agak susah dilihat nanti itu ya kalau mau TG yang menurut saya lumayan nyaman tapi kalau mau TG yang lain atau tempered glass yang yang lain juga enggak masalah Wong deso channel 949 rekomen dong charger fast charging buat V60 nah saya udah kemarin udah bikin videonya ya oke yang 35 watt atau 25 watt gitu terus untuk chargingnya juga sudah saya kasih tahu pakai oke saya pakai oke normal 22 setengah jam untuk dari nol hampir 2 jam sih tapi kalau misal sambil dipakai sesekali dua setengah jam itu udah penuh karena ini V60 memang pilih-pilih banget ya untuk chargingnya jadi ini saya batasin sampai 8 menit ya videonya nanti sampai pertanyaan siapa yang tersapai itu berarti akhir dari video kirimuhammad 4302 pengen sih ini HP tapi nggak ada dana jadi masih setia sama Mi Mix 3 sampai sekarang dia tentang tanya tentang Google Pixel 5a ya jadi dia pengen beli Google Pixel 5a Oke ya kalau nggak ada dana dirabung dulu tapi saran saya untuk Google Pixel 5a mungkin bisa dialihkan ke seri Pixel yang lain bisa ke Pixel 5 atau Pixel yang seri lebih baru misalnya Pixel 6a ya untuk alasannya ya teman-teman sudah banyak yang tahu ya Pixel 5a itu ada isu mati total bukan karena software atau apa tapi memang karena kesalahan produksi dan itu dipicu di Android 13 jadi yang masih di Android 12 atau di upgrade ke Android 14 nanti nunggu stabil ini di Pixel 4 XL ya tentang mungkin impresinya nih Mas Iqbal Zain saya ada GoPix 3a Google Pixel 3a pengen beli casing yang kayak iPhone dan lain-lain belinya dimana ya yang bagus soalnya di toko orang atau itu standar sih gitu-gitu aja guysnya kurang premium mungkin teman-teman ada yang tahu ya memang Google Pixel ya gitu karena pasarnya di Indonesia kan nggak resmi ya jadi untuk terpartinya yang pembuat casing itu ya aksesoris ya nggak nggak banyak yang bikin gitu ya rugi kalau dia bikin hanya untuk segelintir user nanti yang produksi nggak nggak laku nanti jualannya ada tapi terbatas Bang info tolong info jasa yang bisa rewati memang yang bisa online gitu soalnya kalau cari di FB banyak yang nipu saya sudah satu kali ketipu saya nggak punya rekomendasi tentang jasa ya kayak gini-gini ya kalian cari sendiri aja maupun itu jasa dari saya jasa dari siapapun ya hanya bisa dibuktikan dengan kita nyoba langsung gitu loh dan satu kuncinya jangan pernah mau bayar dulu itu nggak jadi nggak ada kata ketipu itu harusnya nggak nggak ada sih kalau misalnya kalian tuh jangan percaya bayar dulu bang nanti saya proses karena mereka tuh harusnya bisa remote ya remote ketika kita nggak nggak melakukan pembayaran setelah jasanya diberikan ya mereka bisa aja matiin sinyalnya kita lagi gitu loh jadi jangan mau bayar dulu intinya itu itu aja sih kalau nyari jasa rewati me terus ini nih tanya Dimas Herdiana ini mungkin terakhir ya Bang Pixel 4 XL baterai sel 79 masih work nggak ya masih kerja worth it mungkin ya maksudnya ya rata-rata emang segitu ya mungkin itu bisa aja masih ori bisa aja udah gantian jadi Pixel 4 XL kalau teman-teman belinya second ya rata-rata segini sih 79 paling bagus tuh ya 85 sih biasanya mentok-mentok segitu nggak mungkin ada yang 100% kemungkinan sudah ganti itu ya kalau misalnya ganti baterai bagus ya oke aja enggak enggak masalah ini oke sih menurut saya 79 masih worth it lah oke dari user vn4 ya inilah ya ngomong doang aturan kasih lihat hasil videonya ya sudah ada sih hasil video lgv6v50 ya ada di instagram saya jadi emang kadang saya pecah-pecah ya supaya impresi di masing-masing sosial media itu bisa terbagi ya main-main aja ke instagram at arikurnya 13 oke teman-teman 8 menit sudah berlalu video-video kayak gini akan saya buat berikutnya ya jadi saya jawabin pertanyaan teman-teman sisanya nanti saya jawab di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.